Pemirsa 964 titik jalan lingkungan di Kabupaten Kubur Raya akan dibenahi pada tahun 2023 yang tersebar di 123 desa, sedangkan jalan poros Kabupaten akan dialokasikan di 43 titik. Untuk itu pemerintah Kubur Raya berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat berkontribusi dalam pembangunan jalan di Kubur Raya. Guna memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan membawa hasil pertanian serta perkebunan untuk dijual ke pasar, pemerintah Kabupaten Kubur Raya telah memetakan perbaikan jalan lingkungan yang hingga kini masih dalam kondisi tidak layak. Sekda Kubur Raya Yusran Anijam menuturkan, ada 964 titik jalan lingkungan di Kabupaten Kubur Raya akan dibenahi pada tahun 2023 yang tersebar di 123 desa. Selain itu akan ada 43 titik jalan poros Kabupaten yang juga masuk dalam datar perbaikan infrastruktur. Untuk 2023 sendiri, untuk jalan lingkungan saja, kita alokasikan di 964 titik jalan lingkungan yang tersebar di 123 desa. Jadi kalau dirata-ratakan satu desa itu ada 8 titik jalan lingkungan yang akan dibangun di rehab di 2023. Nah, jalan poros Kabupaten itu kita alokasikan lebih kurang 43 titik jalan poros Kabupaten yang kita bangun. Nah, ini kita berharap juga dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi bisa ikut berkontribusi juga untuk membangun infrastruktur di Kubur Raya yang luas ini. Dengan adanya perbaikan infrastruktur diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat berkontribusi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Kubur Raya yang cukup luas. Dari Kubur Raya, Paisal Abubakar, AINews, melaporkan.